Sesuai dengan analisis, Bitcoin akhirnya turun ke 25.000 USD per koinnya dan sekarang udah mulai terlihat rebound. Apakah sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk membeli Bitcoin? Jawabannya ada di video ini, jangan di skip. Let's go! Halo semuanya, balik lagi sama saya Andy Senjaya. So, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin? Karena di video sebelumnya, kalau kalian lihat di video yang ini, waktu itu ketika harga Bitcoin ada di 30.000 USD per koinnya, kita sempat analisis dan saya bilang bahwa Bitcoin akan koreksi terlebih dahulu ke 25.000 USD. Dan sekarang harga Bitcoin sudah menyentuh 25.000 USD sesuai dengan analisis dan udah mulai terlihat rebound kembali. Karena belakangannya juga banyak DM Instagram yang masuk ke Instagram saya dan bertanya apakah sekarang udah mulai boleh beli lagi atau gimana strateginya. So, di video ini kita akan bahas dari awal sampai ke strateginya. Saya akan share semua di video kali ini, so jangan di skip. Tapi sebelum kita masuk ke chart Bitcoin, gue mau say thank you dulu buat Evolin yang udah support gue. Selama 3 bulan terakhir udah bantuin gue turun berat badan 13 kg hanya dalam waktu 3 bulan. Jadi kalau kalian notice dan kalau kalian lihat di 3 bulan video sebelumnya, itu mungkin kondisi badan gue nggak seperti ini. Mungkin lebih banyak lemak lagi dan jauh lebih better. Dan itu semua juga karena gue di support banget sama Evolin. Thank you so much buat Evolin sama ko Christian Dickey yang udah support. So, langsung aja kita akan masuk ke chart Bitcoin. Let's go! Oke semuanya, sekarang di depan monitor kalian sudah ada chart daripada Bitcoin. Dan ini saya mau remove dulu semuanya. Saya mau sedikit flashback di analisis yang terakhir, dimana kita semua sepakat bahwa Bitcoin itu udah mulai ke jalur bulis lagi. Alasannya kenapa? Alasannya 2024 kita udah mau siap halving. Dan sekarang kita udah melihat ada transisi dari bearish ke bulis. Yaitu dengan terbentuknya sebuah pola inverted head and shoulder kurang lebih seperti ini. Dan ini udah sering banget kita bahas di YouTube dan di Instagram. Dan kalau kita lihat ini udah breakout dan valid. Waktu itu juga kita sempat analisis kalau misalkan 30 ribu itu adalah level resistance yang very very strong. Karena ada banyak sekali historical reason. Dimana sebelumnya disini ada support, support. Dan disini juga merupakan area supply kalau kita tarik ke kanan. Dan saat ini kalau kita lihat support yang sudah berhasil di breakdown ke bawah. Ini berhasil menjadi area resistance yang kuat. Jadi kemarin ini di video yang kalian udah sering lihat. Saya memberikan sebuah analisis dimana di 30 ribu ini 51-70% itu akan mengalami yang namanya koreksi. Dan ternyata bener aja koreksinya akhirnya terjadi. Dan kalau kita perhatikan saat ini memang koreksinya ini bertujuan untuk melakukan retest ke area neckline. Di sebuah pola inverted head and shoulder yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat disini weekly chart. Disini udah ada sebuah candlestick yang bisa kita consider sebenarnya ada rejection. Di sekitar harga 25 ribu. Dan kalau kita zoom in sedikit. Memang kalau kita perhatikan sebelumnya ini adalah area resistance. Dan setelah di breakout ini merupakan area support. Dan dari waktu itu kita sudah sepakat bahwa saya bilang disini adalah area demand. Which is sebenarnya saat ini belum masuk ke area demand. Jadi masih ada di atas. Tapi balik lagi nggak 100% bitcoinnya harus kesini dulu untuk melakukan yang namanya rejection. Tapi kalau misalkan kita lihat sebelumnya ada area-area resistance become support. Dan kalau kita lihat ini udah mulai rebound lagi. Karena disini sudah mulai reject dari 25 ribu. Yang dimana kita tahu 25 ribu merupakan sebuah level psikologi support resistance. Dan kemarin ini kalau kalian perhatikan. Waktu itu kita juga sempat bilang bahwa disini ada sebuah pola reversal di daily time frame nya. Yaitu inverted head and shoulder juga. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ini udah breakdown. So kalau kita ambil dari neckline. Kita akan coba untuk tarik neckline nya dari sini ke sini. Dan sebelumnya sempat break. Kemudian retest dari sini. Kita mau coba lihat targetnya sampai mana. Atau target perurunan daripada head and shoulder ini sampai mana kalau kita ukur dari sini. Dan ini sebenarnya udah kurang lebih mencapai target daripada head and shoulder. Which is di sekitar 25 ribu. Ya kemarin ini kalau kita lihat. Bottom nya dia sempat mencapai 24.700an. So kalau kita perhatikan saat ini udah mulai naik lagi. Harga sekarang di sekitar 28 ribu. Tadi udah sempat hit 28 ribu. Dan pertanyaannya masih sama. Apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin? Kenapa kita nggak belinya ketika harganya bener-bener turun di 25 ribu? So kita akan bahas. Dan kalau kalian perhatikan waktu itu juga saya sempat membuat sebuah trendline garis. Dimana waktu itu saya bilang bahwa saat ini Bitcoin sedang bergerak di dalam sebuah koreksi. Di daily-nya ya. Walaupun outlook kita ini masih bullish di bigger time frame-nya atau di bigger picture-nya. Kita bilang masih bullish. Dan ternyata kemarin ini Bitcoin sedang mendevelop sebuah pola lanjutan. Yang kita sebut dengan falling wage pattern. Jadi kalau kita tarik close to close. Kita bisa pakai line chart di sebelah sini. Dan kita kalau ganti lagi ke candlestick. Kita bisa lihat saat ini atau per hari ini video ini dibuat. Di tanggal 21 Juni di subuh hari. Itu candlestick-nya sudah berhasil breakout dengan cukup meyakinkan. Dan ini adalah satu indikasi awal yang sangat bagus. Dimana kita bisa melihat bahwa Bitcoin udah siap untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Dimana sebelumnya sempat koreksi dulu ke 25 ribu. Dan sekarang sudah berhasil breakout daripada falling wage pattern ini. Kalau nanti close candle-nya itu masih tetap ada di kondisi candlestick yang seperti ini. Nah next resistance yang paling terdekat itu ada di sekitar area yang saya baru aja kasih area garis di sini. Dan memang ini adalah 28 ribu merupakan area resistance. Pertama kalau kita lihat banyak historical support resistance. Yang kedua dia merupakan psikologi angka resistance. Jadi kita akan coba untuk bikin dulu di sini buah horizontal line. Untuk menandakan bahwa ini adalah minor resistance yang saat ini kita sedang hadapi. Nah kalau saya pribadi melihat di sini ada kemungkinan dua skenario. Dimana dia akan langsung berhasil breakout daripada angka 28 ribu. Kemudian dia retest dan naik lagi. Itu adalah skenario yang pertama. Atau skenario yang kedua dia juga bisa turun terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan di sini atau di level 26.500. Di sini ada sebuah demand area. Jadi ada probability juga kalau dia reject di angka 28 ribu. Dia akan melakukan koreksi terlebih dahulu ke bawah. Which is dia akan mencari area demand terdekat. Dan dia akan kembali naik ke atas. Atau ini merupakan salah satu skenario. Dimana dia melakukan retesting trend line yang ada di sebelah sini. Ini juga bisa terjadi. Jadi ini adalah skenario yang kedua. Tapi yang perlu kita perhatikan. Apabila koin tidak berhasil untuk breakout 28 ribu. Atau di angka 28 ribu sebagai resistance. Dan kita menemukan sebuah rejection yang cukup impulsif. Artinya dia ada probability untuk turun terlebih dahulu. Dan masih ada probability. Walaupun kecil probability nya dia akan membentuk yang namanya lower low terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena sebenarnya saat ini dia masih belum melewati area atau level resistance di 28 ribu. Which is dia belum berhasil membentuk yang namanya new high. Kalau kita perhatikan di sini. Ini pergerakan turun dari pada Bitcoin sebelumnya. Dari 30 ribu. Dia melakukan penurunan. Di sini ada low. Kemudian di sini ada lower high. Di sini ada lower low. Di sini ada lower high. Di sini ada lower low. Di sini ada lower low. Dan saat ini dia masih belum membentuk yang namanya new high. Karena salah satu syarat dia membentuk yang namanya new high adalah dia perlu breakout dulu di angka sekitar 28 ribu 400. Jadi skenario yang paling bagus sebenarnya untuk kita bisa melihat Bitcoin ini totally confirm. Untuk melanjutkan pergerakan naiknya ketika dia berhasil breakout 28 ribu 400. Kemudian mungkin dia retest. Kemudian dia akan melanjutkan percobaannya kembali untuk breakout di level resistance 30 ribu USD. Dan kenapa saya cukup yakin untuk saat ini dengan skenario-skenario ini. Walaupun tadi saya bilang dia masih ada potensi untuk turun dulu ke bawah. Tapi itu probabilitasnya menurut saya sangat-sangat kecil. Which is mungkin di bawah 20% atau mungkin cuma 10%. Mengingat saat ini pergerakan naiknya juga udah cukup impulsif. Dan alasan yang kedua kalau kita perhatikan dengan mengkonfirmasi menggunakan indikator yang saya selalu pakai. Yaitu stochastic RSI di bawah sini. Kita bisa lihat di mana harganya kemarin ini sempat membentuk yang namanya lower low. Tidak demikian dengan indikatornya yang kemarin ini dia berhasil membentuk yang namanya divergence. Atau di sini low-nya tidak lebih rendah atau tidak sama dengan low yang sebelumnya terjadi ketika harganya ada di sebelah sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia secara harga membentuk lower low. Secara indikator dia membentuk higher low. Which is yang bisa kita simpulkan adalah dia membentuk yang namanya bullish divergence. Sama skenario-nya dengan sebelumnya di mana waktu itu kita juga spotting bahwa Bitcoin ini membentuk yang namanya divergence. Dan probability-nya dia akan melakukan reversal. Ketika harganya membentuk higher high tapi secara indikator dia membentuk yang namanya lower high. Kurang lebih sama seperti ini. Jadi ini ada indikasi reversal yang sangat jelas menurut saya pribadi. Yang pertama alasannya karena dia sudah breakout daripada falling wedge pattern. Yang kedua dia membentuk yang namanya bullish divergence. Oh ya kalau misalkan kamu belum mengerti istilah bullish divergence kamu bisa nonton dulu videonya di SKS. Di video SKS tentang divergence. Oke sekarang kita masuk ke strateginya apakah sekarang waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin. Kalau buat saya pribadi ini adalah waktu yang tepat. Jadi saya sebenarnya hari ini atau baru aja tadi udah masuk di Bitcoin dengan membeli Bitcoin. Ketika dia berhasil breakout trendline yang ada di sini. Jadi saya sudah masuk mungkin hampir 50-70% daripada capital saya untuk masuk. Dan sisanya saya akan coba untuk masuk lagi nanti ketika saya lebih yakin lagi dengan pergerakan. Atau dia sudah berhasil breakout dari level 28.400. Sekali lagi saya mau ngasih info saya tidak mencari harga paling rendah ketika ingin membeli sebuah aset. Tapi saya happy kalau misalkan saya membeli sebuah aset ketika saya mendapatkan konfirmasi. Karena saya jauh lebih yakin saya nggak perlu panik. Dan saya tidak perlu menghadapi uncertainty ketika saya membeli sebuah aset atau cryptocurrency tersebut. Tapi sekali lagi disclaimer on semua analisis ini totally bisa salah. Jadi saya juga nggak mau menyarankan untuk membeli dan video ini sama sekali bukan rekomendasi untuk beli. Karena semua keputusan balik lagi ke masing-masing trader. Karena profit dan loss menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekarang kita mau coba untuk melihat target terdekat untuk Bitcoin terlebih dahulu di daily timeframe seperti apa. Yang pertama udah pasti dia akan mencoba untuk retest lagi resistance level di 30.000. Dimana itu merupakan supply zone. Tapi kalau misalkan berhasil breakout daripada level resistance di 30.000. Kita akan coba untuk lihat kemungkinan besar dia akan ke level berapa yang lebih tinggi lagi. Jadi kita akan coba untuk pakai Fibonacci terlebih dahulu. Kalau misalkan kita lihat di sini berdasarkan Fibonacci 61.8. Itu dia akan ke level the next resistance level di sini kalau kita perhatikan di 35.000 juga. Ya karena di sini 34.959. Which is ini merupakan sebuah psychological price juga. Yaitu di sini 35.000 USD. Kita mau coba lihat apakah dia merupakan area support resistance juga secara historical. Tapi di sini saya tidak melihat ada yang jelas gitu ya kalau di weekly. Tapi kalau di daily atau di lower timeframe mungkin ada sedikit. Jadi saya bisa melihat bahwa kalau misalkan dia kena area 35.000. Di sini mungkin akan koreksi bentar dan dia akan melanjutkannya lagi. Jadi ini adalah gambaran besar untuk Bitcoin sendiri. Anyway untuk member smart crypto team kita udah langsung update dengan jelas secara step by step. Dan skenario nya apa aja beserta strateginya apa aja. Dan kebetulan di hari Sabtu 24 Juni 2023 ini kita akan ngadain workshop. Dan kita akan buka batch baru yaitu batch 6. Tapi saat ini slotnya hanya tinggal 5% lagi. Karena kemarin ketika kita info di Instagram itu dalam 2 hari udah langsung ke book 95% seed. Jadi udah mau full book. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk join. Kamu boleh silahkan daftar linknya di sebelah sini. Atau kalian cari di link di deskripsi. Dan semoga slotnya masih ada. Dan kalian bisa bergabung di smart crypto team. Saran aja buat kalian yang belum follow Instagram aku. Lebih baik kalian follow karena kalau ada update atau ada info penting. Itu aku akan share langsung di story. Karena akan lebih cepat daripada kita bikin video di YouTube. Oke jadi sebagai kesimpulan yang pertama. Saya mau bilang bahwa Bitcoin udah confirm bullish. Dan disini kalau kita lihat ada sebuah pola inverted head and shoulder yang sudah break out neckline. Dan kemarin juga dia sudah terbentur resistance atau supply area di sekitar Rp30.000. Dan kemudian sudah berhasil retest lagi ke neckline daripada inverted head and shoulder ke bawah sini. Dan kalau kita perhatikan disini ada sebuah pola bullish continuation. Dimana kita bisa lihat disini ada yang namanya falling wedge pattern. Dan kalau kita perhatikan ini sudah breakout seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi kalau buat saya pribadi ini merupakan momen yang tepat untuk membeli Bitcoin. Tapi disclaimer saya tidak mengajak untuk membeli atau menjual. Tapi saya cuma sharing aja apa yang sedang saya lakukan saat ini untuk aset Bitcoin. Mungkin kamu ada yang bertanya gimana dengan alternative coin yang lain atau ada nggak coin lain yang juga menarik untuk ditradingkan saat ini. Saya akan kasih tunjuk sedikit aja chart daripada BTC Dominance. Dan kalau kalian nonton video yang disini Bitcoin versus altcoin. Kalian tahu apa yang sedang terjadi di chart di depan layar monitor kalian saat ini. Dan kalau kamu mau tahu jawabannya jangan lupa ditonton video yang sebelumnya. So segitu aja video kali ini semoga bermanfaat. Sekarang gantian saya yang tanya ke kamu. Kamu beli sekarang atau nggak? Tulis di komen di bawah. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax